Pemirsa delapan rumah di permukiman padat penduduk di Maros, Sulawesi Selatan, Hangus Terbakar. Diduga kebakaran karena hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah. Delapan unit rumah warga Hangus Terbakar di permukiman padat penduduk di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Rabu Siang. Ketugas pemadam kebakaran, Kabupaten Maros dibantu warga berjibaku memadamkan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar dan kencangnya angin membuat api sulit dikendalikan sehingga api merambat ke rumah lainnya. Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik. Api awal, apinya dari mana Pak? Dari rumah kecil yang di belakang. Oh, itu kenapa Pak? Sampai bisa terbakar? Kurang paham juga karena sudah terbakar baru saya datang sama teman-teman. Oh, sampai orang sempat panik juga ya Pak? Ya, saya sempat panik karena yang... Sementara itu pemirsa sebuah kapal nelayan di Dermaga, Pelabuhan, Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara terbakar. Beruntung anak buah kapal berhasil menyelamatkan diri saat api berkobar. Asap tiba-tiba keluar dari kapal nelayan yang bersandar di Dermaga, Pelabuhan, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Seluruh badan kapal hangus terbakar karena besarnya kebaran api. Beruntung kebakaran tidak meluas dan merempet ke kapal lainnya. Sementara dua anak buah kapal sempat melompat ke Dermaga untuk menyelamatkan diri. Dugaan sementara kebakaran karena kosleting listrik. Sementara itu di Pamekasan, Jawa Timur, pemirsa sebuah mini bus hangus terbakar. Di SPDU, Larangan, Badung, Kecamatan, Palingbaan. Diketahui terdapat 17 jerigen berisikan BBM di dalam mobil. Kebakaran berawal dari tetesan bensin ketika dilakukan pengisian. Kemudian mobil dihidupkan untuk dipindah. Namun saat mobil sudah menyala, ada percikan api di bawah mobil dan merempet ke 17 jerigen berisikan BBM tersebut. Api pun dapat dipadamkan setelah tiga unit mobil damkar tiba di lokasi. Sementara pemilik mobil dibawa ke Polores Pamekasan untuk dimintai keterangan. Pemirsa melaju secara ugal-ugalan sebuah mobil lebak terbuka menabrak bengkel motor dan kafe di Medan Sumatera Utara. Akibatnya empat orang terluka. Sebuah bengkel, sepeda motor dan sebuah mini kafe di Kelurahan Titipapan, kecamatan Medan Deli, kota Medan Korak-Koranda setelah ditabrak mobil lebak terbuka. Kondisi mobil pick-up pun ringsek di bagian depan, sementara bagian tembok bengkel maupun tempat duduk hancur dihantar pick-up. Akibat peristiwa ini, empat orang menjadi korban yang terdiri dari ayah dan anak yang sedang memperbaiki motor di bengkel. Dua korban lainnya, perempuan yang berada di mini kafe samping bengkel. Diduga sang sopir mengendari mobil secara ugal-ugalan karena sedang adu balap dengan mobil lainnya. Kini, sopir mobil pick-up yang kabur tersebut dalam pengejaran polisi. Pemirsa seorang pria yang diduga menculik anak di Cianjur, Jawa Barat dihakimi warga. Pelaku diamankan warga usai membawa korban yang ditinggalkan di masjid. Seorang pria yang diduga menculik bocah menjadi bulan-bulanan masa warga desa Ramasari, Cianjur, Jawa Barat pada Rabu pagi. Peristiwa ini terjadi sepelaku dipertemukan dengan korban penculikan di kantor desa. Warga kesal karena pelaku berpura-pura gila saat ditanya oleh petugas. Anggota Polsek dan Koramil membawa pelaku ke kantor polisi agar tidak dihakimi masa. Pelaku pun diperiksa polisi, namun jawaban pelaku selalu berubah-ubah. Polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk mengetahui apakah pelaku benar-benar gaguan jiwa atau tidak. Dari keterangan yang diduga pelaku ini, sebenarnya bukan penculikan. Ya, berawal dari kronologis hari Senin itu tanggal 13, kronologi setengah satu siang ya, atau 12.30. Sebelum, korban itu minta diantar ke bengkel dengan alasannya seperti itu. Jangan diantar ke bengkel, namun pada kenyataannya bukan ke bengkel. Naik sepeda motor, malah berkeliling-keliling di daerah seputaran Cianjur. Sebelumnya, Bocah berusia 11 tahun menjadi korban penculikan pada hari Senin. Korban dibawa berkeliling menggunakan motor dan ditemukan warga di masjid di Kecamatan Sukalui. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, AIS melaporkan.